Menjadi ranking keempat dalam Amerika Got Talent, itu sudah cukup bagi Putri Ariyani sebagai gerbang yang terbuka menuju superstar dunia. Mendengar Putri Ariyani bernyanyi, kedalaman suaranya, mahnibnya, juga pesonanya kepada audiens. Saya pun langsung teringat kepada tiga penyanyi ini, Stevie Wonder, Ray Charles, dan juga Andrea Bocelli. Mereka bertiga, sama dengan Putri Ariyani, memiliki hambatan pada penglihatan mata sejak kecil. Mereka juga mengalami kebutaan sejak kecil, tapi itu bukanlah hambatan menuju superstar dunia. Namun what next? Apa yang harus Putri lakukan? Kan? Sebelum kesana, kita dengar dulu ketika Putri bernyanyi di Amerika Got Talent. Terima kasih telah menonton! Bakat Putri luar biasa, kreatifitasnya luar biasa, tapi kita tahu, itu tidak cukup untuk menjadi superstar dunia. Diperlukan di sana jaringan industri musik dunia. Maka Putri Ariyani perlu diperkenalkan, perlu mengenal komposer atau record producer tingkat dunia, seperti David Foster misalnya. Itu yang bisa membantunya untuk membukakan jaringan rekaman dunia padanya. Putri juga perlu terkoneksi dengan showbiz dunia, jaringan TV dunia. Pun juga Putri Ariyani harus diperkenalkan kepada jaringan musik dunia untuk menciptakan penggemar, juga dukungan dari jaringan dana. Namun semua itu tak ada di Indonesia. Untuk dapat itu Putri harus lebih sering, bahkan mungkin menetap secara agak permanen di negara seperti Amerika Serikat. Dan untuk menunjukkan pada dunia bahwa ia berbeda dengan penyanyi-penyanyi asal Amerika atau Eropa Barat misalnya, Putri pun harus menampilkan ciri khas budaya Indonesianya. Sebagaimana BTS, ia menampilkan satu kultur Korea Selatan misalnya, Putri pun dalam musiknya, bekerjasama dengan kompusurnya, harus menampilkan pula warna lokal Indonesia misalnya, disertakan di sana alat-alat musik Indonesia seperti Angklung, Suling, Gendang, atau Putri pun juga dengan pakaian khas Indonesia seperti kebaya, dan juga menampilkan dalam pentasnya yaitu tarian-tarian yang tak kalah eksotiknya, dari Bali, dari Minangkabau, dan lain sebagainya. Sehingga terasa di sana Putri memang khas dari Indonesia yang unik untuk dunia. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny Gia.